Legenda Damar Wulan, seorang tukang rumput yang menjadi raja. Damar Wulan adalah seorang tokoh legenda cerita rakyat Jawa. Kisah Damar Wulan cukup populer di tengah masyarakat dan banyak terdapat versi lakon, sendera tari ataupun cerita tertulis yang telah dibuat mengenainya. Awal perjalanan Damar Wulan, di sebuah kerajaan yang megah bernama Majapahit Dahulu Kala, hiduplah seorang pemuda bernama Damar Wulan. Pemuda ini bukanlah bangsawan atau pejabat tinggi kerajaan, melainkan seorang tukang rumput yang mengabdi pada patih loh gender. Damar Wulan bukanlah tukang rumput biasa. Ia memiliki kepandayan dan keterampilan yang luar biasa, yang membuatnya menjadi abdi andalan patih loh gender. Damar Wulan mampu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan cepat dan efisien, selalu siap sedia membantu, dan memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaannya. Kepandayan Damar Wulan tidak hanya membuat patih loh gender kagum, tetapi juga membuat Anjas Mara, putri sang patih, jatuh cinta. Anjas Mara terpesona oleh kebaikan hati, ketekunan, dan kecerdasan Damar Wulan. Pemberontakan Minak Jingo Ketika Kerajaan Majapahit berada di puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Ratu Ayu Kencana Wungu, terjadi sebuah pemberontakan yang mengguncang kerajaan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Minak Jingo, penguasa Belambangan, sebuah kerajaan kecil di timur Pulau Jawa yang masih berada di bawah kekuasaan Majapahit. Minak Jingo bukanlah penguasa biasa. Ia dikenal karena kesaktiannya yang hampir tak terkalahkan, membuat namanya ditakuti di seluruh penjuru kerajaan. Namun, meski kuat dan berkuasa, Minak Jingo memiliki kelemahan yakni cintanya kepada Ratu Ayu Kencana Wungu, Putri Raja Hayam Wuruk, yang dikenal karena kecantikannya. Minak Jingo, yang awalnya mengabdi pada Majapahit, memutuskan untuk memberontak setelah lamarannya ditolak oleh Ratu Ayu Kencana Wungu. Alasan sebenarnya Minak Jingo ingin menikahi Ratu Ayu Kencana adalah keinginannya untuk menguasai Majapahit setelah peninggalan Raja Hayam Wuruk. Namun, lamaran itu ditolak oleh Ayu Kencana Wungu karena Minak Jingo dianggap buruk rupa dan karena dia tahu keinginan Minak Jingo untuk menguasai Majapahit. Namun, ada juga yang menyebutkan bahwa alasan Minak Jingo memberontak adalah karena Ratu Kencana Wungu tidak memenuhi janji menjadikannya suami. Setelah Minak Jingo mampu menaklukkan kebomar cuet yang pernah mengamuk di Majapahit dengan menggunakan gada wesi kuning, besi kuning, senjata sakti miliknya. Pertempuran Damar Wulan dan Minak Jingo Melihat ancaman ini, Ratu Ayu Kencana Wungu mengadakan sayembara. Siapapun yang bisa mengalahkan Minak Jingo akan diangkat menjadi Raja Majapahit. Namun, tak ada seorang pun yang berani mengajukan diri sampai muncul seorang pemuda bernama Damar Wulan. Damar Wulan, yang awalnya adalah seorang tukang rumput untuk kuda-kuda parti dikenal sebagai pemuda yang gagah berani dan tampan. Ketampanan dan keberanian Damar Wulan membuat dua putra patih Loh Jender, Layang Seto dan Layang Gumintir, merasa iri. Mereka sadar bahwa mereka tidak berani melawan Minak Jingo yang sakti dan perkasa. Jadi, mereka menunggu waktu yang tepat untuk mengalahkan Damar Wulan setelah ia berhasil mengalahkan Minak Jingo. Damar Wulan, yang tahu benar tentang kesaktian Minak Jingo, menyusun rencana. Ia mendekati selir-selir Minak Jingo, Waeta dan Puyengan. Dengan ketampanannya, ia berhasil membuat kedua wanita itu jatuh cinta dan membantu Damar Wulan mencuri Wesi Kuning, senjata sakti milik Minak Jingo. Setelah berhasil mendapatkan Wesi Kuning, Damar Wulan menyerang Minak Jingo. Pertempuran sengit terjadi, tetapi Minak Jingo yang kehilangan Wesi Kuningnya akhirnya kehilangan kesaktiannya dan mati di tangan Damar Wulan. Damar Wulan kemudian membawa kepala Minak Jingo kembali ke Majapahit. Namun, perjalanan Damar Wulan menuju Majapahit tidaklah mudah. Di sebuah gunung, ia dihadang oleh layang seto dan layang gumintir yang ingin merebut kepala Minak Jingo. Namun, mereka tidak sadar bahwa Damar Wulan memiliki Wesi Kuning dan dengan mudah mengalahkan mereka berdua. Gunung tempat mereka bertiga berduel kini dikenal sebagai Gunung Gumitir. Setelah kembali ke Majapahit, Damar Wulan diangkat menjadi raja setelah menikahi Ratu Ayu Kencana Wungu. Selain itu, ia juga menikahi selir-selir Minak Jingo yang telah membantunya, Dewi Wahito dan Dewi Puyengan, serta Putri Patih Loh Jender, Anjas Moro. Demikianlah kisah epik Damar Wulan dan Minak Jingo, sebuah cerita tentang keberanian, cinta, dan pengorbanan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa setiap orang, tidak peduli latar belakangnya, memiliki potensi untuk menjadi luar biasa jika mereka berdedikasi dan bekerja keras. Segala kebenaran detail kisah, tentunya kita kembalikan kepada Allah Tuhan Sang Pemilik Kisah Kehidupan. Terima kasih telah menonton!